Intro Mirsa Intens sebagai kambunyi petir di siang hari saat kabar rumah tangga pesentron Aldi Tahir di bulan cerai sang istri Georgia Aisyah Putri di tengah kondisi Aldi yang baru saja terbebas dari penyakit kanker kelenjar getah bening. Setelah pengakuan sang istri yang mengejutkan itu, Aldi pun kabarnya memilih pergi ke luar kota. Dan kemarin sosok Aldi telah muncul kembali di rumahnya. Pada tim Intens, ayah satu anak ini pun menyangkupi permintaan Georgia untuk hadir di gelaran sidang perdana perceraian mereka pada 20 November mendatang di pengadilan agama Jakarta Pusat. Di tengah nasib rumah tangganya yang akan ia pertaruhkan di pengadilan agama ini, tiba-tiba saja Aldi mengaku tengah menghidam bakso malang. Bawaannya menyertai orang hamil ini dirasakan oleh Aldi terkait kondisi Georgia yang saat ini tengah hamil 3 bulan buat cinta mereka. Oh, nggak salah itu kan tanggal 20 ya, ke pengadilan agamanya. Semoga doain yang terbaik ya. Bahwa saya telah mendapatkan riles atau surat panggilan dari pengadilan agama Jakarta Pusat tanggal 1 Oktober 2017 untuk menghadiri sidang pertama pada tanggal 20 November 2017. Beragam dugaan yang melatar belakangnya Georgia menggugat cerai suaminya itu pun berhembus. Mulai dari adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap dari status media sosial Georgia hingga dugaan faktor ekonomi lantaran Aldi tak lagi sibuk sebagai pemain sinetron dianggap menjadi pemicu Georgia nekat menggugat cerai suaminya di tengah kondisi dirinya yang tengah hamil muda. Lantas apa kata Aldi? Hidup harus mengalir, apapun yang terjadi hadapi dengan senyuman, terus juga ya sekarang Aldi harus tetap bekerja kan, karena harus beli pembersi anak. Ya pokoknya doain yang terbaik buat Aldi sama Georgia. Sekarang kita lagi fokus sama anak, terus juga fokus sama kerjaan juga. Cuma setelah bertahun-tahun saya mempertimbangkan hal ini dengan sangat matang. Oleh karena itu, saya dengan keyakinan saya sepenuhnya, akhirnya mengajukan gugatan cerai. Sorry, kekerasan fisik nggak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Entah apa yang terjadi dalam rumah tangga Aldi dan Georgia yang sudah terbina selama 3 tahun itu. Potret kesetiaan Georgia yang selalu mendampingi Aldi menjalani pengobatan penyakit kanker kerenjaran getah beningnya ternyata menyimpan bar api yang disembunyikan dengan rapat. Bahkan pada bulan Agustus lalu, tim Intense sempat merekam kebersamaan Aldi bersama Georgia, juga putri mereka Geraldine Nur Ardiansyah di rumah. Tanda-tanda ketidakharmonisan sama sekali tak tertium. Padahal Georgia sempat mengutarakan bahwa ia telah lama tak harmonis. Benarkah Aldi dan Georgia tengah memainkan sebuah drama untuk menutupi konflik dalam rumah tangga mereka kala itu? Ketidak cocokan dan ketidakharmonisan rumah tangga saya dengan Aldi Tahir sudah terjadi sebelum Aldi difonis sakit kanker kelenjar getah beningnya. Terus sekarang latihan menulis. bisnis belajar dulu. Bisnis mana bisnis? O.H lu dok untuk CACC Coba nih, cimana? PAH Pak tulis. Pak Pak Ini Adin, Adin tulis Adin. Eh ini bisnis nih fish to bisnis, ikan Jadi emang banyak sekarang waktu quality time-nya emang banyak sama keluarga gitu. Kita kalau enggak pulang praktek ke tempat, ke Taichan, kita makan malam di sana biasanya. Ya kalau dibilang kangen syuting ya kangen ya. Cuman ya kita harus survive, harus sebagai pejuang kanker kan enggak boleh terlalu capek. Hingga nanti kita akan bersama. Halo selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Sarah Derajat. Turut prihatin ya dengan permasalahan rumah tangga Aldi Tahir dan Georgia Aisah. Semoga permasalahan rumah tangga mereka bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Nah di segmen Intense Top 5 hari ini mengenai kisah sejumlah selebritis yang diam-diam sudah melahirkan. Kira-kira siapa saja ya mereka?